Halo bos, kali ini kebun desain akan membahas mengenai tip bisnis yang bisa diperhatikan dalam berwira usaha. Seperti apa tipsnya? Yuk kita intip! Tips kali ini akan berkaitan dengan yang namanya komunitas. Kita pasti tau ya apa itu komunitas, bahkan mungkin diantara kita ini sekarang ada yang sedang menjadi salah satu bagian dari yang namanya komunitas. Entah itu menjadi anggota, bahkan ada yang menjadi ketua. Di Indonesia sendiri ada banyak macam-macam komunitas yang tumbuh loh. Mulai dari komunitas pencinta olahraga, komunitas pencinta hewan, sampai komunitas ibu-ibu gosip. Tapi yang terpenting ternyata dengan adanya komunitas tersebut bisa menjadi tempat berbisnis loh. Seperti apa tip bisnis dalam sebuah komunitas? Yuk kita simak! Sebelum nonton video ini, dukung kami terus untuk bisa membuat konten dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan yang paling penting, jangan skip iklannya. Wuhuu! Menciptakan komunitas Jika kita memiliki sebuah produk yang bagus terkait sesuatu, kita bisa membuat pasarnya dengan menciptakan sebuah komunitas loh. Misalnya, kita memiliki produk berupa mainan mobil remote control. Nah, dengan membuat sebuah komunitas, kita bisa memainkan mobil tersebut di tempat umum untuk strategi pemasaran kita. Ketika orang tertarik untuk bergabung dengan komunitas tersebut, tentu dia harus membeli terlebih dahulu peralatan yang dia butuhkan. Seperti mobil remote control dan aksesorisnya. Dan kita yang telah membuat komunitas tersebut, bisa merekomendasikan kodak kita ke teman-teman komunitas. Gimana? Bisa dicobakan? Aktif di komunitas Hal lain yang bisa kita lakukan, tentunya turut berperan aktif di dalam sebuah komunitas. Mau tidak mau, tahap awal yang harus kita lakukan bukan langsung perjualan ya. Tapi harus ikut berkegiatan bersama dengan member komunitas yang lain. Dengan demikian, kita bisa mengetahui informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut. Dan setelah kita aktif lebih jauh, tentu saja kita mulai bisa menawarkan produk yang dibutuhkan komunitas tersebut. Terlebih, biasanya komunitas memiliki event-event, baik kecil maupun besar yang selalu jadi agenda, dan tentunya bisa menjadi peluang kita untuk menawarkan produk kita pada event mereka. Mengenal member komunitas Dengan berperan aktif dalam sebuah komunitas, tentunya kita akan banyak mengenal member lainnya, mulai dari latar berakangnya seperti apa, sampai kegiatannya yang sekarang. Proses pengenalan tersebut membuat kita mendapat kepercayaan dari yang lain. Yang tentunya, kepercayaan merupakan modal yang tidak bisa dihitung harganya ya. Bahkan, jika kita benar-benar sudah dipercaya, kita bisa ditunjuk menjadi ketua komunitas tersebut, kalau sudah sangat dikenal. Dan tentunya, jadi posisi seperti itu bisa lebih menguntungkan kita untuk menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Gimana? Ada yang tertarik berjualan di sebuah komunitas? Patut dicoba ya. Kaitkan produk dengan aktivitas komunitas Meskipun kita sudah mendapatkan banyak kepercayaan dari seluruh komponen komunitas ya, dan setelah itu kita bisa menawarkan produk kita, tapi alangkah baiknya, coba kita tawarkan sebuah produk yang bisa dikaitkan dengan aktivitas komunitas tersebut. Misalnya, kita ikut dalam sebuah komunitas fans bola. Agar produk kita bisa cukup masuk dalam kegiatan mereka, mungkin di awal kita bisa menawarkan produk-produk kecil seperti cemilan untuk menemani mereka menonton bola. Yang tentunya, hal tersebut diharapkan mampu menarik perhatian mereka untuk membeli produk kita ya. Sebelum kita menawarkan produk yang mungkin lebih mahal dari sekedar cemilan ya, jadi dimulai dulu dari yang kecil-kecil. Semoga berhasil ya tipsnya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai tips bisnis di dalam sebuah komunitas yang tentunya bisa sangat berguna ya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share video ini juga bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wuhu! Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih sudah nonton video ini.